Terima kasih. 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 disitu diskusi ini sudah sudah berformasi tentang abangkan tambang lakas itu keren memiliki Prof kabarnya yang belum juga bergulir di parlemen masalah masyarakat sivil sudah menantikan, publik juga sudah menantikan serius sudah diprank lagi gitu Prof Saudara masyarakat banyak bertanya ini masalah angket, masalah gugakan KMK pun tidak jalan nah itu ada jadwalnya gugakan KMK itu baru bisa dimulai nanti tanggal 24 Maret kalau jadwal putusan KPU itu 20 Maret, kan berarti 3 hari sesudah itu masa ngajukan sekarang kalau kami sudah siap TPN kami tim hukum kami sudah siap, sudah lengkap sekarang MK buka, kita langsung dapat jadi jangan di bilang loh kok dia mah janda, dia memang nunggu putusan resmi KPU keputusannya siapa yang angkanya terbanyak nah baru sudah itu 3 hari sudah itu baru sidang jadi jangan dibilang kami bergerak terus sama dengan angket kok angket itu cuma gerak-gerak lu nunggu sidang DPR enggak sidang DPR angket bisa diserahkan kemana ke rumah mau memangnya ya kan diserahkan DPR sidang sampaikan secara resmi jadi jalur hukum jalan kami yakin banyak bukti-bukti yang kuat angket itu sudah digarap oleh pak saya bukan orang partai saya tidak ikut dalam angket tetapi saya pastikan angket itu jalan karena saya tidak ikut tetapi juga ikut memberikan sarang tentang substansinya saya bukan orang partai yang tidak ikut ikut tanda tangan baik sebagai orang partai maupun tanda tapi jalan nunggu sidang jangan masyarakat disesatkan wah itu gertakan aja enggak diajukan enggak ada sidang diajukan kemana enggak ada sidang dulu kalau KPU kalau gugatan KMK ya harus ada keputusan KPU dulu dan itu tanggal 20 kan gitu aja ceritanya jadi enggak dikembos di tengah jalan ya karena kan harus ada bukan bukan gemos ini makin keras pompanya profil infonya kemarin sampai ketemu pengacara dia cukup lanjutkan dia ketemu pengacara depan 01 oh iya downlock tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia